Hidup ini tidak mudah ya, guys? Tapi masalahnya gue belum boleh, gitu. Satu sampai dua juta. Kenapa aku selalu menginfokan umur aku di depan kamera ya? Sudah tiga kali deh kayaknya. Nama Nora, usia 30 menuju 31. Hobi tidak ada yang spesifik sih, hobi yang paling nonton, gitu. Makan, kuliner, gitu. Nama aku Vira, umur aku 23 tahun. Hobi aku memasak. Halo, nama gue Royman, umur 21. Hobi, apa ya, dengerin musik sih. Halo, nama gue Cecil, umur gue 28. Hobi, ya kurang lebih sama lah ya. Makan, jalan-jalan, nyanyi, dan lain-lain. Nggak jelas lah ini. Pernah, bisa dikatakan sering sekarang-sekarang ini? Pernah dong. Pernah dong pastinya. Ya, sering kalau belanja online, mah, maksudnya sekarang kan semua serba online. Online ya, online. Tokopedia adalah support produk lokal. Tokped! Karena lebih simple aja sih UI-nya, gitu. Jadi, kalau gue sih ngeliat kayak Shopee ribet banget. Dan kayaknya Shopee mindset gue ya, identik dengan cewek. Kayaknya gue lebih cowok. Maksudnya lebih suka Tokped sih. Tokped! Oke, platform belanja favorit aku itu BliBli. BliBli.com. Karena dia kalau belanja lebih dari 50 ribu, udah langsung dapet gratis ongkir. Langsung. Jadi, nggak kayak mikir harus voucher ini, voucher itu. Harus minimal belanja sekian. Ada yang barangnya minimal belanja sekian yang kayak gitu-gitu. Jadi, simple di BliBli. Waduh, banyak sih. Tapi, yang paling sering dipakai sih Shopee. Shopee, Tokped, ya terus apa lagi ya? Lazada, ya gitu-gitu aja sih rata-rata. Kalau platform belanja gue, sebenarnya dari sekian banyak platform belanja sekarang, itu ada tiga sih yang topnya. Yang pasti pertama Shopee, terus juga ada Tokped, dan juga JDID. Kalau misalkan yang pertama JDID itu, gue kenapa sering belanja di situ? Karena barangnya tuh lebih murah menurut gue. Dan, nggak berat diongkir. Karena di JDID itu, minimum lo belanja Rp90.000, lo bisa dapet free ongkir sampai 7 kilo. Itu lumayan banget, kan? Jadi, kayak Rp90.000, lo bisa dapet banyak barang. Dan, kadang pun gue belanja Rp90.000, nggak nyampe 7 kilo, itu udah free ongkir sampai ke rumah gue. Terus, kalau misalkan Tokped, itu kalau menurut gue produknya memang produk yang berbeda dengan produk yang di Shopee. Jadi, kayak misalkan lo pengen cari beberapa produk yang agak high-end, dan menurut lo kayak lo pengen produk yang lebih berkualitas, itu gue biasanya beberapa cari Tokped. Kalau misalkan di Shopee, lebih kepada barang-barang receh sih ya. Kayak misalkan baju, misalkan lo cari. Bener-bener yang receh-receh nggak jelas tuh banyak deh pokoknya di Shopee gitu. Jadi, lo nggak akan bisa lepas dari Shopee lah menurut gue. Karena hobi aku mau masak ya, barangnya yang aku beli itu kayak bawang, merah, goung putih, ayam. Pokoknya, makanan-makanan segar biasanya. Terus, kedua itu yang aku beli kayak makeup atau skincare gitu sih. Barang yang aku beli, kebutuhan sehari-hari, karena memang anaknya jarang belanja impulsif sih. Baru akhir-akhir ini aja belanja impulsif. Tau lah apa? Nggak tau ya? Ya jarang, maksudnya biasanya belinya ya kebutuhan sehari-hari aja. Entah beli sampo, entah beli sabun cuci muka, beli kebutuhan untuk dagang gitu kan. Kalau gue sih nggak yang belanja kayak kebutuhan primer itu nggak. Cuman kayak misalkan barang ini ada di Bandung, ada di mana. Karena kan kalau gue ke Bandung jauh, jadi gue beli secara online aja. Jadi dari sana dikirim ke sini gitu. Maksudnya kan cepet-cepet gitu kayak launching ini, gue mesti cepet. Kalau gue ke sana, lama di jalan. Jadi gue beli online. Gitu sih. Budget sebenernya nggak budgetin sih. Cuma mungkin rata-rata 800 ribu. Nggak ada budget khusus sih ya. Karena kan gue tidak matokin gitu. Mesti bulan ini beli, bulan itu enggak. Jadi kadang juga bulan ini berapa, gue beli apa. Nanti bulan depan gue beli yang lain juga kan. Secara harga beda gitu. Kadang bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nggak ada budget khusus sih. Cuma paling nggak 500 sampai, maksimal 2 juta lah. Gue nggak akan lebih dari 2 juta. Kayak gitu. Nggak dibudgetin sih sebenarnya kalau misalkan untuk belanja online. Cuma pastinya tuh, pasti ya. Setiap bulannya mungkin ada minimal 500 ribu. Bisa 500 sampai 1 juta. Kalau di belanja online. Karena kan udah jarang offline juga sih belanja. Karena pandemi juga. Yang 1 sampai 2 juta. Mungkin ya. Kalau misalnya memang kayak bulan ini tuh lagi ada yang banyak perlu dibeli. Ya beli banyak. Tapi kadang bulan depan ya nggak sampai segitu gitu. Karena sekarang lagi pandemi dan gue termasuk orang yang kayak takut kemana-mana, nggak mau kemana-mana, maunya dirumah aja. Jadi belanja online itu sangat convenient untuk gue beli barang-barang gue yang biasanya gue beli di luar. Tapi sekarang bisa dianterin ke rumah. Tertarik membeli. Tertarik membeli itu karena pertama itu kan needs yang kebutuhan gue. Impulsif sih pasti ada. Impulsif lebih kepada skincare sih pastinya. Karena sudah menua ya guys. Lebih ke praktis sih ya. Yang tadi gue bilang kayak gue nggak mesti harus ke online. Eh ke apa? Ke tokonya online aja cukup. Di rumah aja. Lu ini sampai tadi kirim. Mau itu same day atau berhari-hari. Ya terserah. Cuma palingnya lebih praktis aja sih. Gue juga kan kadang mau beli token listrik gitu. Di online bisa order apa sekalipun. Pulsa sekalipun bisa. Gitu sih. Tertariknya karena yang pasti kalau cewek itu diskon. Ada diskon terus kebetulan kepake juga barangnya pasti langsung check out. Jadi kadang kalau misalnya lagi ada diskon, sekali beli tuh banyak gitu. Karena biar nggak beli-beli lagi gitu loh. Nggak bolak-balik beli gitu. Paling sering itu di Instagram sama YouTube. Karena itu emang dua platform yang paling sering gue gunain. Tau sih ads iklan-iklan gitu kan. Biasanya ya di social media. Facebook, Instagram, YouTube sekalipun ada kan YouTube ads. Dari situ sih. Banyak sih ya sekarang ya ads online. Jadi kayak kadang lu buka Google. Terus nanti lu buka website apa. Tiba-tiba muncul kayak ada swat ads di situ. Nanti tiba-tiba barang nggak tau apa. Barang yang sudah pernah lu lihat. Misalkan di Zalora atau misalkan di Lazada. Pasti muncul di situ. Karena behavior news sudah ketetect gitu kan. Sejauh ini sih kalau aku dapet ads yang kayak ya nggak usah jauh-jauh lah di Instagram gitu. Itu biasanya sih memang kayak sesuai ini aku sih. Sesuai kesukaan aku gitu. Misalnya, oh interest aku gitu loh. Aku suka, wah makanan nih gitu. Apa nih baru? Pasti ngecek gitu. Sebenernya terganggu-terganggu banget. Nggak sih biasa aja. Mengganggu sih enggak. Yang kayak sampe disturbing content gitu enggak sih. Nah gara-gara itu malah kadang gue jadi belanja. Karena mereka ngasih info yang kebanyakan emang tentang sale. Dan gue selalu cari sale. Jadi ya it's pretty informative. But also mendorong gue untuk menjadi impulsif sih. Kalau gue sih biasa aja ya kalau misalkan ngeliat ads ya. Karena mungkin karena gue juga seorang penjual kali ya. Jadi kayak gue ngerasa, oh ada barang ini. Sebenernya menurut gue sih tidak. Gue tidak merasa dirugikan dan tidak diganggu banget. Kecuali nih kayak lu tuh mampir ke portal buat nonton film. Ya lu tau lah website itu ya. Itu kan adsnya banyak banget tuh. Itu ganggu banget sih menurut gue. Jadi kalau misalkan udah yang bejibun banget itu ganggu gitu loh. Cuma kalau misalkan dalam satu website cuman kayak paling di bawahnya. Atau tengah-tengah atau dimana. Cuman satu atau dua itu ya gak masalah. Cuma kalau misalkan sampai blak-blak gitu. Enggak, itu ganggu banget sih. Mengganggu? Enggak juga sih. Kalau untuk yang di ads-ads itu. Sedangkan bisa kita skip juga. Kalau di YouTube bisa kita skip. Di Instagram bisa kita ya scroll aja gitu. Kecuali kalau lu tertarik ya lu pasti melihat kan gitu. Gak terlalu terganggu sih. Sebenernya satu sih yang gue masih inget banget sampai sekarang. Bahkan gue kan selalu. Gue tuh tipe kalau di YouTube selalu nge-skip ads. Gue gak peduli tuh adsnya apa. Tapi ads ini tuh gue tonton 2 menit sampai habis. Yaitu ads yang inul sama suaminya. Iklan gue pay. Ambiar auto membayar. Tuh berarti dia sukses tuh campaign ya. Karena gue inget. Ada. Gue akhirnya tuh sering ngeliat iklan golden lamin. Yang Tan Boy Kun. G-star nya gitu loh. Jadi dia si Tan Boy Kun tuh ceritanya. Mukbang golden lamin itu. Terus kayak gue ngeliat. Wah enak. Terus nyokap gue juga kayak sampe ngeliat. Kayaknya enak ya makan itu ya. Katanya kayak gitu. Terus dan porsinya tuh kayak gede-gede. Kayak di mangkuk kayak gitu tuh kayak. Wuh banyak gitu ya. Terus kayak. Tertarik gitu kan. Akhirnya kemarin beli tuh. Beli tiga lah kalau gak salah. Beli tiga. Pas nyampe. Harapannya kan. Ya seenggaknya. Dari mangkuknya. Mangkuk ke segini ya. Segini lah gitu ya. Eh ratanya. Dari mangkuk ke segini. Segini doang nyampe-nya. Terus kayak. Kita merasa ditipu banget gitu loh. Ya sebenernya sih memang dari awal. Harusnya kita tau ya. Itu kan namanya iklan lain. Cuman kayak. Itu tuh jauh banget bedanya. Dan kayak. Rasa ditipu sih. Jadi abis itu. Gue pada udah gak. Gak mau beli golden lambian lagi. Ada ada. Satu. Gue penasaran banget sih ini. Produk ini kan. Brand ini. Tapi masalahnya gue belum boleh gitu. Secara umur gue. Status gue belum. Jadi belum boleh gue lakuin. Ada sih. Durex. Kan gak boleh gue pake gitu. No. Free sex no. Buat anda-anda nih remaja-remaja nih. Yang udah beli durak. Sekarang gak apa. Tidak boleh free sex. Gak sih. Sebenernya gue gak tau ada kayak gitu. Paling yang gue tau kayak. Ada ads. Kayak poker kayak gitu-gitu. Terus katanya jangan dipencet. Nanti ada virusnya. Yang kayak gitu aja sih. Yang bermasalah. Oh itu tau tuh yang PS Store. Itu paling sih. Handphone. Yang heboh banget itu kan. Yang sempet kayak. Iklan. Itu. Ya modalnya gede ya. Iklannya artisnya sana sini gitu. Tapi ternyata kan. Ada masalah gitu kan. Nama handphonenya. Entah. Dari pajaknya apa. Gelap gitu masuknya gitu. Nah itu doang sih. Paling. Taunya. Gitu. Bermasalah sih. Mungkin enggak ya. Cuman gue kaganggu banget sih. Kayak misalkan. Pas gue buka web apa gitu. Tiba-tiba. Muncul pop up. Promo ini. Wah. Misalkan contoh iPhone 12 gitu. Pas gue buka. Oke-oke. Barangnya. Kagak ada. Gue cari. Jadi kayak lu. Percuma lu promo. Tapi. Barangnya enggak ada gitu. Atau juga pas gue ini. Taunya di pojok kiri. Biasanya ada tuh. Syarat ketentuan. Aduh. Juga. Dan. Sebagai pembeli gitu ya. Sebelum membeli gitu. Ngeklik ads boleh. Tapi kita lihat-lihat dulu. Apakah ini. Misalnya dia jual. Dari harganya itu. Apakah masuk akal gitu. Terus apakah. Website. Atau Instagram dia. Atau. E-commerce tempat dia. Berjualan itu. Terpercaya. Baca. Ini sih. Lebih banyak. Baca komentar sih. Kebanyakan. Kalau misalnya. Belanja gitu. Jadi. Sebenarnya saran dari gue. Buat teman-teman semua. Kalau. Berdasarkan prinsip gue sih. Hidup ini tidak mudah ya guys. Jadi apalagi. Nggak mungkin. Tiba-tiba ada. Duit yang. Atau hadiah. Apapun itu. Semudah itu dapat. Itu tidak mungkin. Kalau menurut gue. Jadi kayak. Berhati-hatilah. Hati-hati. Jangan ngeklik aja sih. Sama. Kayak kadang kan. Kita kayak bisa nge-report. Gitu gak sih. Kayak mencet access. Nanti kan bisa direport. Kalau emang itu. Sampai ke konten yang disturbing. Yang menurut gue kayak. Ini gak appropriate banget sih. Ditunjukin ke orang. Orang pada umumnya gitu. Ya itu direport aja sih. Kesadaran diri sendiri sih ya. Maksudnya lu jangan terpengaruh gitu. Maksudnya hari ini. Gini bos. Gak ada ya. Gratis. Gak ada yang tiba-tiba. Nih kasih. Gak ada. Pasti. Ya lu harus dibeli dulu. Atau itu penipuan jatuhnya sih. Jadi. Untuk. Lu-lu nih. Jangan mulai terpercaya. Dengan promo-promo yang ada. Jalur yang benar aja. Mahal sedikit. Ya gak apa-apa lah. Tetep. Support produk lokal. No free sex. Nah. Kalian penasaran kan. Konten lain di Funworks. Ada apa aja. Makanya jangan lupa. Like. Comment. Subscribe. Dan bunyi loncengnya. Oke. Sampai jumpa di. Konten berikutnya. Ciao. Sub indo by broth3rmax